Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tersebar ke seluruh penjuru dunia, kemudian tanggal 10 November 1945 Bung Tomo memberikan semangat bajak kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama arek-arek Surabaya, kemudian Belanda merespon hal tersebut dengan datang kembali ke Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Indonesia yang dipimpin Soekarno-Harta. Pada 15 September 1945, pasukan Belanda tiba di Jakarta, dan berupaya untuk menaklukkan beberapa wilayah di Indonesia pada 10 November 1945. Sekutu memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan dan memberikan persenjataan mereka kepada Afnei. Ultimatum tersebut diadukkan oleh rakyat Surabaya, dan mereka memilih bertempur mempertahankan kemerdekaan Indonesia, merdeka atau mati. Pasukan serbu Yonep Bancamara 01, yang dikomandani oleh Komandan Ilul dan Sersan Van Haas, menyerbu dengan cara mengintai pergerakan lawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seong pregunta! Terima kasih telah menonton! Ses подарuk Sanyo! Pu Autor Mata United are to side, alah ini sakak! Kawan, berhati-hati Ada ranjau dan bom di seberang jalan Bom dan rudal terus berdentung Mempurak-purankan Tapi para pejuang kemerdekaan pantang mundur Sampai titik cara penghabisan Mereka pantang menyerah Seperti semboyan mereka Merdeka atau mati Kompan khas, teruslah menembak Kami duduknya di belakang Kompan khas, ayo maju Jangan biarkan sekutu menembak 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 Pertempuran terus berlangsung Jangan biarkan sekutu menembak Dari pejuang kemerdekaan Jangan biarkan sekutu menembak 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 Setelah pasukan musuh dapat ditanggungkan Para pejuang kemerdekaan pulang dengan gagah berani Sambil berteriak Merdeka Terima kasih telah menonton!